Intro Ya hari ini tanggal 20 November Kita ke Kementerian Sosial Ternyata kemarin saudara INP sudah di prisad Menyangkut klarifikasi gitu Kalau Agus akan didatangi rumahnya Dan kali ini kami sudah jelaskan Bahwa Agus ini adalah sebagai penerima Ada dua Yang akan menjadi persoalan besar adalah Bahwa Pengumuman dana itu tidak ada izin Oleh Yayasan Jadi kalau mereka merasakan keawangan tidak boleh seperti itu Dengan Agus berbeda Agus pengumuman data pribadi gitu Kita berharap mudah-mudahan Kistro ini dapat selesai Tapi kalau tidak ya silahkan Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini Ya kalau mereka gak mau baik-baik dengan saya Saya senang banget Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka Tapi kan namanya juga kita Menhargai kalian Bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan Tapi ketika saya membela Agus Kalian mengajak saya, kalian lawan saya Kalian datang di rumah saya Kalian permalukan, kalian mengajak orang tuh huk saya Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah Ibaratnya kalian ini sudah seperti telur dijung tanduk Saya masih berpikir ini Kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini Saya akan menggunakan cara-cara hukum Cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian Termasuk DS, termasuk NP Yang menyakutkan uang Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa Diaturannya di mana Apa ancaman hukumannya, dendanya Walaupun cuma 10 ribu Denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan Tapi ada peraturan-peraturan lain Yang menggunakan mengaitkan dengan insensi terkait lainnya Kejaksaan, kondisian Saya gak mau buka disini dulu Kalau saya sih, saya minta kearifan dan kebijaksaanan aja Bahwa ada orang yang namanya Agus Tidak pikir, ini orang muta Jangan diperombak-ombak main-mainkan Di depan media sih, boleh-boleh saja kalian nyerang kayaknya gimana gitu Ke nyakitin mengganggu, kan tadi Allah sudah katakan Sekarang baru rasakan, kan Kalau saya sih, mending Ya itu dana pribadi Agus Tapi yang dipersonalkan adalah dana yang masuk ke Yayasan Bukan dana yang masuk ke dalam rekening Agus Kalau itu dipersonalkan juga, siapa yang menyerangkan? Siapa yang memasang rekening itu? Best, kan? Jadi sebenarnya dia gak perlu capi-capi laun hukum Aku pun sudah akan mulai menarik mereka dalam rekening Kita lihatlah, gimana permainan ini besok Yang penting kita udah paham semua Dan kita kan tegankan bahwa kita kan tidak tergantung dana itu Tetap jalan operasi Bisa kita ada di sini karena kita ingin melakukan seperti itu Mereka melakukan satu perlawanan di mana Kalau tidak mau kita harus tetap melawan Setahu saya bahwa dia ke Mensos Ditegur Dan tidak ada izin untuk donasi itu Pastinya Tanya sendiri sama Novi Jangan berbicara Tau Nanya aja Maksudnya Lu ada izin gak itu aja Kan bicara legalitas Dari awal kan saya sudah katakan Legal gak? Lu jangan gak legal Tapi lu ajak-ajak gue yang ilegal Apalagi ada petisi minta parat mundur dari pengecala Apa itu? Udahlah Kalau kalian sudah bermasalah dengan saya Bukan parhat lawan kalian Kalian sudah berbenturan dengan hukum Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini Jadi makanya jangan menyerang pribadi saya Dan itu bagus Bukan dilindungi oleh pengecala Tapi dilindungi oleh pengecala Tapi dilindungi oleh pengecala Tapi menjelaskan Masudnya sudah di dalam Salah Mungkin bukan Pengancaman itu yang Iya Itu kan masih Kalau mereka kan berpikir Mereka akan melakukan Pembinaan Belaya Bahkan akan mengaudit Belaya Enggak ada itu Belum diapa-apa Ngapain harus diadukan Justru Mensos lagi menjangkau Ya pasti Kalau itu sudah diperiksa tadi Termasuk pengecara-pengecara yang aku mengakut dari donasi Menyerang-nyerang kita itu juga lagi diperiksa Perjanjian tidak ada yang perjanjian Menanggapnya Oh enggak Ini masalah perizinan aja Mensos ini bicara tentang perizinan aja Masalah bagi-baginya Rezeki itu bukan itu Saya minta ya kalau bisa Kearifan lah Awalnya tujuannya kan Kebijaksanaan Tujuannya kemanusiaan Kalau bisa jangan Solusi lah Jangan polisi Yang masuk sini Kita Departemen Sosial Jadi jangan sisial Kita jadi ya kan Betul gak Itu aja Dengan datang ke sini Harapan keinginannya apa Keinginannya Ada yang kapok Ya kan Malah saya bilang kalau lu nyerang saya Senang banget gue nya Tapi Udahlah kalau udah minta maaf ya Baik-baik aja lah Berarti langkah selanjutnya apa Langkah selanjutnya Agus fokus operasi Buat hari Senin Berarti udah ada titik terang ya Hubungan kaya-kaya ada uang itu Uang itu belum bicara Gak ada titiknya uang Operasi ada uang pribadi pak Apa BPJS pak Gak ada BPJS di operasi Uang dari Krishna Morti lah Dan kawan-kawan lain Kamu punya kapan Ini gue operasi tergantung wartawan Kalau pada libur Biasa libur ya Biasa ya gitu Bentar kalau operasi kita diam-diam Dimarahin wartawan Agus tatapannya gimana Rasanya sudah ke Kemensos hari ini Sudah kerjakan Gimana bang Saksikan terus Rasis Info Taiman Dan untuk mendapatkan berita terupdate Like, Comment, Share Dan jangan lupa Jalakan tombol loncengnya Tetap Rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, Comment, and Share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis, humor artis, dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta